Karakter seseorang bukanlah suatu bawaan dari lahir. Selamat datang di videonya Eli Laili. Karakter seseorang ditentukan oleh sikap seorang individu itu sendiri. Apakah itu baik atau jelek, maka akan ikut berpengaruh pula pada karakternya. Sebuah study mengatakan bahwa karakter seseorang bukanlah suatu bawaan dari lahir. Akan tetapi dibentuk secara pelan-pelan dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, orang sekitar, ataupun keluarga. Karakter seseorang akan mulai terbentuk melalui lingkungannya, keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar. Beberapa pihak memiliki peranan penting dalam pembentukan karakter seseorang. Seperti orang tua, saudara, teman sebaya, guru, dan orang lain yang berada di sekitar individu tersebut. Pembentukan karakter seseorang terbentuk karena suatu kebiasaan-kebiasaan yang terus bertahan dari kecil hingga masa remaja. Orang tua memiliki pengaruh baik serta buruk yang akhirnya akan membentuk kebiasaan dari anak-anaknya. Lalu, mengapa sih karakter seseorang harus dibentuk? Nah, tujuan dari pembentukan karakter pada dasarnya adalah untuk mendorong kembali lahirnya anak-anak dengan sifat atau karakter yang baik. Dengan tumbuh kembang karakter baik, maka akan mendorong anak-anak untuk tumbuh dengan kapasitas komitmen agar mampu melakukan berbagai macam hal yang terbaik bagi dirinya, serta dapat melakukan segala sesuatu dengan benar. Anak-anak dengan karakter baik juga akan memiliki tujuan hidup yang baik pula. Dari sini, kita bisa tarik kesimpulan bahwa pembentukan karakter sangatlah penting. Tentunya, dengan dukungan penuh dari orang-orang terdekat. Sekian video kali ini, semoga membawa manfaat. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat dan bahagia selalu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Terima kasih.